Nah ini dia Ternyata yang nanya banyak banget ya Dari soal urusan cinta Nanti ada urusan cinta nih yang nanya Oh saya gak mau jawab Karena ini berkaitan dengan karir sama bisnis Karena urusan cinta saya sudah begitu perfect Sedap Gue pikir apa Ini permasalahannya Jeffrey ini ngerasa Bahwa ini ngeganggu konsentrasinya di dalam bekerja Nah itu gimana cara memanage diri Memanage emosi dan sebagainya Carilah pasangan yang bisa men-support gitu loh Jadi dari awal itu udah dikasih Ibaratnya kalau investor sama orang yang cari investasi gitu ya Itu di awalnya itu udah namanya term sheet Jadi disitu kondisi-kondisi Siap gak Anda mencintai segalanya Emang dari pertama Mas Bily ngomong kayak gitu? Enggak juga sih Dulu gak Tapi kan belajar dari pengalaman Jadi dibikinin tuh 10 lembar kayak kontrak gitu loh Ya kan Anda siap gak ketika begini Anda harus gini gitu Enggak 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 Dasyat loh Anda Mas Jeffrey Itu tadi saran dari Mas Bily ya Tapi penting banget memang Apa punya-punya spouse Atau punya pasangan yang bisa Bukan cuma ngertiin kita Tapi bisa mendukung kita Gitu loh Jadi teman berpikir Jadi teman yang ngasih pendapat gitu Karena itu biasanya sekarang ini ya Sekarang ini saya di Apa Dengan istri Kalau saya nanya Kalau misalnya ada masalah di kantor Masalah tentang bisnis Kalau ngomongnya tentang rasionalnya harus gimana Saya punya banyak mentor Saya bisa ngomong dengan komisaris Dengan investor di perusahaan-perusahaan saya gitu Tapi seringkali saya Cari second opinion itu dengan nanya ke istri Istri Apa yang istri ngomong itu Bukan berarti harus saya jalankan Tidak gitu Tapi Yang saya suka itu dari istri saya adalah Selalu memberikan sesuatu yang Gak dibahas sama Investor-investor Atau sama komisaris Atau bisnis partner saya gitu Karena dia sisi Ngeliatnya itu sesuatu yang beda Lebih ke humanisnya Lebih ke sabarnya Lebih ke Aku udah cobain ini belum? Udah ngomong belum sama mereka begini-begini? Udah ngomong belum begini? Yang Padahal kalau Iya Iya kadang-kadang yang Oh gila tadi udah ngomong 2 jam Sama Sama board of directors Kita gak ngomong sama sekali mengenai ini gitu Kayaknya kita ngomongnya fokusnya ke 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 pengembangan doang Ke ini doang Ke masalah doang gitu Padahal Ada loh sisi humanis yang bisa saya Yang jadi approach alternatif gitu ya Nah itu yang saya lakuin gitu Jadi Penting banget untuk punya spouse Untuk punya pasangan yang bisa dukung kita sih Gitu Yang bisa pacaran setiap waktu ya Wih Hashtagnya pacaran terus sekarang Indahnya dunia ini Indahnya dunia ini Jangan ngiri yang gak punya pasangan Saya sih maksudnya itu berkata kepada diri saya Oh itu Itu kalau Hashtag not to self Ngomong ke diri sendiri Ada Linda tadi yang bertanya kepada kita Di Bangka ya Mas Billy Gimana sih caranya sebenarnya kita bisa dapetin partner Terutama di dalam membangun usaha gitu Karena saya beberapa kali dihenatin tuh Rasanya bikin Sama saya juga Kayak yang gak mau bikin lagi deh gitu Kayak udah jerak gitu loh Sama saya juga Gitu ya Pernah juga ya mas Billy Oh iya iya Pasti pernah Pasti pernah Cuman gini Yang saya mikir adalah Balik lagi Enaknya tuh Buat saya adalah Saya udah tau purpose hidup saya Yang saya gak akan pernah bosen ngomongin adalah Untuk lebih banyak berbagi Right Nah jadi kalau Saya cuman Ditikam oleh Partner bisnis saya Si A gitu Terus Orang ini Membuat saya ke depannya Untuk gak berbagi lagi Kayaknya Sorry ya gitu loh Purpose hidup saya Calling saya ini Panggilan saya ini Dari Tuhan Yang nyuruh Bill Lu tuh gue taruh di dunia ini Gitu ya Untuk Supaya menjadi Supaya Untuk lebih banyak berbagi Terus gara-gara saya Ditikam sama partner bisnis Kemudian Membuat saya bilang Oh Tuhan saya ke depannya Sorry ya Saya gak mau berbagi lagi Karena kemarin Saya ditikam sama partner bisnis Kan gak mungkin Gitu loh Nah makanya saya bilang Pentingnya untuk kita tau Yang namanya purpose hidup Kalau kita udah tau purpose hidup kita Kita gak bisa kabur Kita gak bisa nyuekin purpose hidup kita Dan itu udah menjadi pegangan kita Seumur hidup kita gitu Jadi Mau ditikam sama partner bisnis Mau keadaan lagi susah Mau ditabrak truk Mau dinabrak tembok Mau jatuh kejuran Kita akan Dengan sendirinya Otomatis secara psikologis Akan bangkit Karena apa? Karena kita tetap Mau menjalankan purpose hidup kita Sampai kita mati Gitu Oke Itu memang The power of purpose ya? Di buku ada gak? Wih sudah dibahas kan Minggu lalu Baiklah Bocoran dikit Ada Tohom yang bergabung Bersama kita dari Medan Mas Billy kadang-kadang kan Dalam perjalanan Kita pengen mencapai ini Kita pengen melakukan ini Pengen berbuat seperti ini Pengen mencapai target ini Bingung mau menentukan prioritas yang mana Karena rasanya Dengan talent yang kita punya Semuanya pengen kita rai Gitu Nah kalau Menurut Mas Billy Atau gimana caranya Menurut Mas Billy Itu bisa Menentukan prioritas yang sekarang ini Harus kita rai Gitu Nah Pohon pencerahannya Tohom ini mungkin udah kejedot sana sini Pengen dirai semuanya Berarti gak dengerin minggu lalu Oke Minggu lalu kan kita bahas Kok minggu lalu gak dengerin Iya Karena gini Di buku Why Yang saya tulis ini Yang sudah beredar Itu saya ngomongin tentang Purpose hidup Ngomongin tentang passion Ngomongin tentang Skala prioritas Gitu Balik lagi Kita gak bakal bisa ngelakuin Semua hal yang kita mau lakuin Pada saat yang bersamaan Kalau dalam jenjang Periode Tertentu Bisa Gitu Contohnya paling gampang gini Dalam kehidupan kita sehari-hari lah Kita pagi ini harus mandi Harus Pakai baju Harus Apa Harus sabunan Harus gosok gigi Gitu Harus pakai sepatu Gitu Ini semuanya penting kan Sebelum kita keluar rumah Bener gak Bisa gak Ngerjain itu yang tadi saya bilang Dalam Dalam detik yang sama Mandi juga Pakai sepatu juga Gosok gigi juga Bisa gak Gak bisa Tapi kalau itu semua kita lakukan Dalam jenjang waktu 15 menit Bisa gak Bisa Gitu Jadi Dalam waktu yang bersamaan Ngerjain semua Atau banyak hal Gak mungkin Tapi ngerjain banyak hal Dalam suatu periode Apa Tertentu Bisa Tinggal gimana Triknya Set prioritas yang tepat Gak mungkin kan Kita pakai sepatu dulu Baru mandi Gak mungkin Mandi dulu Ya kan Gosok gigi dulu Atau mandi dulu Terus kemudian baru pakai baju Baru pakai sepatu Baru keluar rumah Gitu Gak mungkin kita keluar rumah dulu Terus baru Mandi Gitu kan Sambil ini gayung Terus sambil Gosok gigi Gak mungkin Nah jadi Skala prioritas itu ya Tinggal dilihat gitu Tinggal di Apa ya Yang ini Yang A dengan yang B Mana yang lebih penting Yang A Yaudah Yang C sekarang A sama C Lebih penting mana Masih yang A Yaudah A Berarti masih skala prioritas A sama D Yang mana yang lebih penting Oh ternyata D yang lebih penting Yaudah D yang menjadi skala prioritas Kemudian lanjut D sama E Mana yang penting Masih D Gitu loh Nantuin skala prioritas As simple as that Oke ada Joyce yang bergabung Bersama dengan kita Joyce mengatakan gini Kayaknya Mas Bili tuh enak banget ya Ngomongin passion Dari waktu ke waktu Ngomongin passion Melakukan sesuatu yang disukain Nah bagaimana Kalau kita justru Harus mengerjakan Melakukan sesuatu Yang kita gak suka nih Mas Bili Saya terus terang Menjalani profesi Sebagai dokter gigi tuh Gak suka banget Karena ini sebenarnya Adalah keinginan orang tua Gitu Saya lebih seneng banget Menjadi seorang Pengen jadi pebisnis Tapi Ini gak boleh dilepas gitu Gimana caranya Bisa tetap Mengerjakan Dan menyenangkan hati orang tua Tapi Saya bisa menemukan passion Kayak Mas Bili gitu Oke jadi gini Joyce jangan bunuh diri dulu Jangan dulu penjelasan Mas Bili ya Dia juga gak pengen bunuh diri sebenernya Jadi dokter gigi tuh Sebenernya duitnya banyak tuh Jadi gini Jadi gini Simpelnya adalah Nomor satu Harus dengan bersyukur Oke Bayangin Joyce Di luar sana ada Berapa juta Atau berapa puluh juta orang Yang pengen jadi dokter Yes Oke Mungkin di luar sana Ada jutaan dokter umum Yang pengen jadi dokter gigi Right Karena dokter gigi Salah satu yang Yang ini loh Yang apa Yang duitnya Paling bagus gitu loh Ya Nah jadi banyak Think about it Sadarin dulu Bahwa di luar sana Ada jutaan orang Pengen jadi dokter gigi Ada jutaan orang yang Kalau dikasih kesempatan Untuk menjadi Joyce hari ini Dia akan ambil tanpa mikir Nah disitu Muncul gak rasa bersyukur Gitu Milih mana Pagi ini bangun Menjadi dokter gigi Aduh oke nanti Seharian saya akan jadi dokter gigi Ya Atau Milih mana Joyce pagi ini bangun Terus mikir yang Saya hari ini harus bikin CV Ngeupdate CV Saya harus ngelamar kemana ya Alias dalam 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 kutip Sebagai pengangguran Milih yang mana Udah pasti yang jadi dokter gigi dong Oke Nomor satu Bersyukur Kedua Stop complaining Kalau orang udah bersyukur Itu udah langsung Mereduce Atau menghilangkan Mendelete Keinginan untuk komplain Karena Gak mungkin untuk orang bersyukur Terus tetep komplain Itu gak ada tuh Dalam kamusnya itu Gak mungkin bisa Kalau orang udah bener-bener Bersyukur Dia gak mungkin komplain Oke Nah Kalau ngomong Joyce pengen Jadi pengusaha Emang seorang dokter gigi Gak bisa jadi pengusaha Bisa Build dulu pelan-pelan Sekarang Database-nya udah punya berapa Sekarang udah punya Berapa Misalnya kliennya Apa Pasiennya udah punya Misalnya ada 50 Build dulu Sampai pasiennya ada 1000 Kemudian apa Ya mungkin cari investor Mungkin cari dokter gigi yang lain Bikin klinik bareng Punya klinik kan udah jadi bisnis Mungkin ujung-ujung ke depannya Joyce udah gak perlu lagi Operating Menjadi dokter gigi Tapi udah menjadi kepala klinik Mungkin udah kepala rumah sakitnya Gitu Nah udah menjadi kepala klinik Atau rumah sakit Itu kan udah jadi seorang entrepreneur Gitu loh Tapi ya jangan Unless you are A daughter Apa Anak dari anak super Orang kaya Yang totonya Ah hari ini udah gak pengen lagi Jadi dokter gigi Udah besok Bangun rumah sakit 10 tingkat aja deh Ya silahkan Tapi kalau gak punya orang kaya Gak punya Kesempatan seperti itu Ikutin yang tadi saya bilang Bersyukur Jangan komplain lagi Kemudian Build database-nya Pada depannya Hopefully bisa Kredibilitas sudah ada Integritas sudah ada Bisa kok bikin Bikin apa Patungan Cari temen Cari investor Kemudian bikin rumah sakit sendiri Oke Mas Billy Kalau gitu nih Supaya kemudian problem Yang kita hadapi Apapun itu bentuknya Mau problem Paling berat versi kita Siapapun gitu ya Versi Joyce Hendra Taufik Tommy Siapapun gitu kan Apa kemudian Kalau kita bisa compile Itu Supaya dia jadi tangga Mas Apa sih yang harus kita miliki Kunci-kuncinya Tadi saya mencatat Ada soal Kesadaran dulu Bahwa tiap orang Pasti mengalami titik rendah Gitu kan Terus kemudian Berusaha untuk menenangkan diri Dan cari orang yang Mendengarkan Apakah kemudian Yang berikutnya adalah Syukurin dulu apa yang terjadi Terus kemudian Stop complaining Dan sebagainya Silahkan Mas Billy Jadi kalau Poin untuk Sebelum terjadi Atau kena masalah Itu yang selalu saya bilang Kita harus tau Apa purpose kita Apa passion kita Kemudian kita kejar Dream kita yang spesifik Tapi kalau kita udah Kejedot tembok duluan Nah itu yang tadi Kita bahas Sejam ini Bahwa Kita harus tau bahwa Bukan kita doang Kok yang kejedot tembok Di luar sana ada 7,5 miliar orang Itu mungkin yang udah Kejedot tembok Mungkin udah 7 miliar orang Gitu loh Nah jadi You're not alone Gitu Setiap kali kita Punya masalah Ya kita harus Kita harus ngomong Sama orang yang Yang capable Yang mau kita menjadi Yang mau kita Yang mau Menjadikan kita Orang yang lebih baik Yang care sama kita Terus kemudian Yang apa ya Yang udah ngelawatin Asem garam Kita share Supaya kita bisa dapat Gambaran gitu ya Kedepannya harus gimana Dan kita harus bersyukur gitu loh Bahwa Gini loh Saya percaya bahwa Segala macam tantangan Yang diberikan oleh yang diatas Itu Semuanya Semuanya Bisa dilewatin Jadi ibaratnya ada Ada istilah apa Badai pasti berlalu Itu beneran banget Dan trust me Saya udah ngelewatin sendiri Bahwa Apa yang What doesn't kill you Will make you stronger Jadi apa yang Gak berhasil membunuh kita Itu akan membuat kita Menjadi lebih kuat Kalau Kalau Smart listeners Sudah pernah ngerasain Berada di titik terendah Namanya juga Titik terendah Udah gak mungkin Bisa turun lagi Sakit Pusing Merasa hopeless Iya gitu Tapi sadarin Kalau kita udah ada Di titik terendah Cuman ada satu Apa ya Satu arah Yaitu apa Naik ke atas Karena gak mungkin lah Ya udah di titik terendah Akan lebih turun lagi Gak mungkin Jadi hanya ada satu Yaitu naik ke atas Nah itu yang harus kita believe Bahwa Semua masalah Pasti ada solusinya Jangan lupa berdoa Waduh Ini bener-bener Di awal sebagai dokter Billy Di akhir sebagai pendeta Sebagai pastur Luar biasa ya Malam ini Bener kan Luar biasa Luar biasa Keren sekali Keren banget Wih Tos dulu kita Biar gak slack Mas Billy Thank you so much ya Dimana lagi gitu ya Orang muji diri sendiri Gitu ya Cuman ada disini Cuman ada disini Ini boleh lah Sekali-sekali humble bragging Ini gak ada humble-humblenya sih Ini gak ada humble-humble Oke mas Billy Ini aku udah gak minta lagi top words Karena aku merasa bahwa Semua yang mas Billy sharing Udah top banget lah ya Udah top words banget Dari awal lah Sampai selesai Itu saya catat Daging semua Bahkan mungkin timnya mas Billy ini Sampai senyum-senyum Akhirnya seneng banget aku ini Udah sampe enak Dengerin kita ngobrol Kita pamit ya Kita akan ketemuan lagi Pekan depan Tetap damai Apapun Hasil dari Pilpres Indonesia harus maju Indonesia harus maju Fokusnya tadi Seperti yang disampaikan oleh mas Billy Fokus untuk membangun Indonesia Yes Kita serahkan panggung Untuk nutupnya Dalam mas Billy Silahkan Until next week Be inspired I'll see you on top